Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Arf Movie Kali ini kami akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang kehidupan seorang tokoh wanita yang pada masanya mampu mendobrat tatanan lama yang sudah turun-temurun terkait kesetaraan gender Diberankan oleh Dian Sastor Wardoyo Kartini adalah tokoh yang merepresentasikan dari simbol perlawanan terhadap tradisi Jawa yang tidak memberikan hak kepada kaum wanita Kartini tumbuh dan menyaksikan sang ibu ngasirah yang diperankan oleh Christine Hakim harus menjadi orang yang terbuang di rumahnya sendiri Ngasirah adalah orang biasa yang tidak mempunyai darah ningrat di tubuhnya sehingga posisinya tidak dianggap penting dalam keluarga dan dia menjadi seorang pembantu meski dia adalah seorang istri bupati namun ngasirah tidak berdaya melawan budaya yang telah dijalankan selama turun-temurun melihat hal itu, Kartini tergerak untuk bisa menyetarakan hak bagi kaum perempuan baik itu untuk orang biasa maupun orang ningrat salah satu yang menjadikan fokus Kartini untuk menyetarakan hak perempuan adalah dengan membuat sekolah untuk kaum miskin bersama saudarinya Rukmini yang diperankan oleh Aca Setriasa dan Kardinah yang diperankan oleh Ayushita tak hanya itu, Kartini juga mencoba membuka lapangan kerja bagi warga Jepara Kartini membangun kerjasama seni pahat yang hasilnya langsung dikirim ke Belanda usaha ini membuat lapangan kerja bagi warga Jepara semakin terbuka lebar semua keberanian Kartini ini diraih berkat andil sang kakak yaitu Sastro Kartono yang diperankan oleh Reza Rardian Kartini yang awalnya kesepian mulai menyelami berbagai buku-buku yang diberikan oleh kakaknya Sastro Kartono dari buku-buku yang ia baca ia merasa yakin akan mampu mewujudkan impiannya untuk menyetarakan hak perempuan namun perjuangan Kartini untuk mewujudkan keseteraan bagi perempuan tidaklah mudah sebab ia harus berjuang untuk dirinya sendiri Kartini berjuang untuk masalah pribadinya yang sudah turun-temurun harus ia hadapi apakah Kartini mampu menghadapi semua dan meraih apa yang dijelah citakan untuk kaum wanita? untuk mengetahui hal itu, mari kita mulai alur ceritanya film ini dimulai dengan ditampilkannya Kartini yang dipanggil ayahnya saat itu Kartini berusia 16 tahun dia segera akan menjadi Raden Ayu dalam hal ini, di tradisi Jawa memang seperti itu tentu dengan segala konsekuensinya lalu, film pun mundur di mana Kartini kecil saat Kartini kecil, Kartini merengek, menangis, meminta tidur dengan ibunya Ngasira namun, dalam tradisi Ningrat Jawa pada waktu itu Ngasira tidak lagi menjadi ibu karena Ngasira berasal dari orang biasa Ngasira menjadi seperti pembantu untuk anak-anaknya yang dilahirkannya sendiri Kartini kecil membantah tradisi itu saat kakaknya bilang bahwa jangan tidur dengan pembantu Kartini menyela dan mengatakan bahwa dia bukan pembantu tapi dia adalah ibu kita sendiri malam itu berakhir dengan sang ayah yang harus turun tangan dan memperbolehkan Kartini tidur dengan ibunya namun, itu adalah yang terakhir kalinya film pun lalu melompat jauh ke depan kembali saat Kartini sudah memasuki usia gadis dalam adat Jawa waktu itu seorang gadis Ningrat harus dipingit atau diurung dalam kamar dan tidak boleh pergi kemana-mana sampai dengan nanti menikah dengan suaminya Kartini selalu murung di kamarnya dia merasa terbelenggu oleh keadaan dan aturan hingga sang kakak Sastro Karatono menghadiahinya sebuah buku-buku sebelum sang kakak pergi lagi ke Belanda Kartini senang sekali dengan buku-buku itu pikirannya kini bebas tidak terbelenggu meski tubuhnya tidak bisa kemana-mana hari-hari Kartini diisi dengan membaca buku dia seolah merasa dekat bahkan seperti sedang di Belanda saat membaca satu buku milik kakaknya dalam buku tersebut diceritakan seorang pengacara wanita yang sedang melakukan persidangan Kartini begitu mengaguminya dimana ada seorang wanita yang derajatnya sama dengan laki-laki ditambah lagi kedua adiknya juga masuk pingitan menyusulnya sehingga Kartini bisa bertukar pikiran dengan mereka Kartini awalnya mengerjain adik-adiknya sebelum akhirnya Kartini memberikan contoh kepada adiknya untuk tidak terbelenggu pikirannya Kartini membagi buku-buku tersebut dan berdiskusi melakukan hal-hal yang dulunya tidak pernah dilakukan ketika Kartini dan adik-adiknya sedang memasak di dapur seorang abdi dalam datang dan meminta dibuatkan minum untuk tiga tamu dari Belanda yang diantaranya adalah seorang kepala sekolah Baron van diemer asisten residen keceparah yang baru Tuan Ofingsur dan istrinya dan momen inilah yang dipakai Kartini untuk bertemu dan berbicara mengenai pendidikan bersama mereka di luar sang bupati yang merupakan ayah Kartini sedang menjelaskan kepada menir Baron tentang anak-anaknya yang sedang dipingit namun tiba-tiba dari belakang Kartini membawa canggir-canggir minuman langsung ikut nimbrung pembicaraan dan ikut membantu menjelaskan bahwa dia tidak sepenuhnya dipingit karena Kartini dan adik-adiknya merasa senang dengan membaca buku-buku yang dikirimkan oleh kakaknya karena hal itu suasana menjadi akrab dan pembicaraan berganti topik dengan kepandaian Kartini dan berujung pada istri Tuan Ofingsur mengajak Kartini berkunjung ke rumahnya dan di sana Kartini meminta kepada istri Tuan Ofingsur untuk mengajarinya menjadi penulis sepertinya dari istri Tuan Ofingsur inilah yang akhirnya membuat tulisan Kartini diterbitkan di lembaga bahasa dan antropologi Belanda dengan nama ayahnya tidak berselang lama Kartini dan adik-adiknya menerima buku-buku dari kakaknya Sastro Kartono kembali Kartini dan adik-adiknya kemudian semakin bersemangat dalam belajar dan melulis sampai suatu ketika kakak mereka Raden Maslamet mulai mengetahui isi tulisan Kartini yang dianggap radikal dan meminta izin kepada ayahnya untuk ikut mengawasi Kartini Ratin Maslamet akhirnya menyortir surat-surat itu dan membakar tulisan yang dianggap mempunyai pemikiran radikal tapi Kartini tidak menyerah begitu saja Kartini harus segera minta bantuan pada istri Tuan Ofingsur Kartini meminta bantuan keponakannya yang kecil untuk mengantarkan makanan yang kemudian disisipi surat awalnya kita mengira dalam film ini surat akan disisipkan di punggung si bocah tadi yang terkena nasidak oleh sang kakak namun rupanya Kartini cerdik untuk hal ini memasukkan surat kosong ke dalam punggung kepulakannya memang strategi Kartini karena si bocah pasti ketahuan dan akan diperiksa sementara makanan akan tetap diantar dan ternyata surat yang sebenarnya adalah ada di dalam makanan itu istri Tuan Ofingsur segera membaca surat dari Kartini dan mengetahui bila kini Kartini sedang dilarang keluar rumah oleh kakaknya istri Tuan Ofingsur segera menemui bubati Sosroningkrat ayah Kartini dan mengajak Kartini dan keluarganya pergi ke Semarang untuk menghadiri acara ulang tahun Tuan Residen Siethoff di Semarang Kartini disambut dengan hangat oleh Tuan Residen Siethoff rupanya Tuan Siethoff telah mengenal Kartini dari tulisan-tulisannya dia sangat kagum dengan Kartini Kartini juga menulis tentang seni uger jebara dan itu menjadikannya mendapat tawaran untuk mengadakan pameran ke Den Haag Belanda sepulang dari Semarang Kartini ditemani ayah dan kakaknya pergi ke pengrajin ukir jebara Kartini meminta dibuatkan ukiran wayang sempat tidak bersedia menuhi pesanan Kartini karena mengukir wayang pada saat itu tidaklah boleh dalam kepercayaan masyarakat jebara mengukir wayang itu bisa berbuat dosa sampai Kartini akhirnya menyakinkan bahwa dialah yang akan menanggung dosanya setelah itu banyak pesanan ukir yang datang berjebara perekonomian pun terangkat berkat Kartini diselah-selah kesibukan barunya Kartini juga menerbitkan iklan di media Belanda untuk mengajak seseorang yang mau berkorespondensi dengannya hal ini dilakukan Kartini agar dia bisa bertukar pikiran dengan orang-orang yang ada di Belanda lalu bertemulah Kartini di dalam surat dengan Stella Stella membalas setiap surat-surat yang dikirim Kartini Kartini menemukan teman baru yang diajaknya berbagi tentang ketidaksetaraan gender di negerinya tidak berhenti di situ Kartini mulai mengajari orang-orang belajar membaca alfabet Kartini begitu senang dengan partisipasinya dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat tentang kesetaraan hak kaum wanita Kartini juga sempat bertemu dengan Kiai Soleh Darat yang saat itu sedang memberikan pengajian di Kadipaten Kartini begitu kakum dengan mata di pengajian yang menjelaskan arti dan makna surat Al-Fatihah sesaat setelah Kiai hendak pulang menuju kereta kuda Kartini menjumpainya Kartini bertanya apakah membaca itu hanya untuk laki-laki saja Sang Kiai pun menjawab itu untuk semua orang mendengar jawaban itu Kartini bahagia ditambah sebelum pulang Sang Kiai berjanji akan menyelesaikan terjemahan Al-Qurannya hingga konflik kembali muncul Kardina sang adik harus menikah dengan calon bupati pemalang yang sudah mempunyai istri sempat terjadi pertentangan namun pada akhirnya Kardina menyerah dan menjadi istri calon bupati tersebut di kamar pingitan tinggal Rukmini dan Kartini sang ibu yang merasa Kartini menjadi provokator pelawanan adik-adiknya kini dipisahkan kamarnya di saat kesendirian itu Kartini melabiaskan dengan sebuah surat yang ditujukan ke Stella karena keadaan tidak berubah Karantini kemudian mencoba mengajukan beasiswa ke Belanda Kartini mendapat izin dari sang ayah bila ingin ke Belanda namun di sisi lain setelah banyaknya tekanan dari banyak bupati kepada ayah Kartini para bupati khawatir bila seorang perempuan berpendidikan tinggi maka kelak dia juga akan menuntut untuk menjadi bupati dan bila itu terjadi bisa jadi orang-orang biasa juga akan menjadi raja kekhawatiran itu dibantah oleh ayah Kartini dengan mengatakan bahwa perubahan sudah pasti terjadi tinggal siapa yang mau mulai dan jangan menjadi pengecut dengan menyerahkan Kartini di saat menunggu jawaban provosal beasiswa Kartini dari Belanda lamaran dari seorang bupati Rembang datang namun di saat yang bersamaan ayah Kartini yang selama ini menjadi pembilaannya jatuh sakit dan untuk sementara digantikan oleh sang kakak sehingga Kartini meski melakukan penolakan terlalu sulit dia harus melawan kakaknya Kartini sebenarnya tidak menyerah dengan ancaman-ancaman dari kakak dan ibunya namun Kartini pada akhirnya luluh dengan ngasirah ibu aslinya yang bercerita bahwa dia harus berkorban untuknya dengan turun dari istri menjadi seorang pembantu karena ngasirah bukan dari keluarga ningrat ngasirah hanya ingin anak-anaknya lah yang kelak menjadi ningrat dengan naiknya tahta ayah menjadi bupati yang harus beristri oleh orang ningrat pada waktu itu Kartini akhirnya menerima laparan sang bupati namun dengan tiga syarat yang pertama Kartini tidak mau mencuci kaki suaminya padahal hal ini sudah lazim pada masa itu karena setiap istri harus mencuci kaki suaminya yang kedua tidak mau dibebani dengan sopan santun yang rumit dan Kartini mau diperlakukan seperti orang biasa ketiga suami Kartini nanti harus membantunya dalam pendidikan sekolah untuk wanita dan orang miskin dan tambah lagi yang keempat Kartini mau yu ngasirah yang tidak lagi tinggal di rumah belakang tetapi tinggal di rumah depan dan Kartini meminta semua anak-anaknya memanggilnya sebagai rakyat ajeng bukan lagi sebagai yu yang dimana itu adalah panggilan untuk seorang pembantu pada masa itu film pun ditutup dengan Kartini yang akhirnya menikah dengan bupati Rembang dan proposal Kartini bersekolah ke Belanda disetujui tiga hari setelah hari pernikahannya karena Kartini tidak bisa ke Belanda maka biasiswanya harus diberikan kepada Gaya Haji Agus Salim dari Sumatera yang telah Gaya Haji Agus Salim menjadi menteri luar negeri pertama Indonesia meski biasiswa dibatalkan Kartini berhasil mendirikan sekolah untuk wanita yang didukung oleh suaminya dan teman Kartini yang andai Belanda mempublis tulisan Kartini ke dalam buku dan menginspirasi wanita Indonesia sampai saat ini sekian film Kartini yang kita bahas semoga film ini mampu memberikan inspirasi kepada kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih